Halo sahabat-sahabat pecinta wisata dan kuliner sekalian Kali ini kita akan mengulas bagaimana cara menghilangkan kejenuhan Dengan melakukan wisata sambil tentunya mencicipi kuliner yang enak-enak Nah jika kita mau melihat video-video lain yang berhubungan Dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini Sahabat-sahabat pecinta wisata sekalian Saat ini banyak tempat kuliner yang memadukan antara wisata Sambil menyajikan kuliner-kuliner ungkulannya Nah kali ini kita melakukan kunjungan ke tempat yang menyajikan dua-duanya Ada wisatanya dan ada kulinernya Nah jadi ini tempat kuliner yang didesain dengan sistem alam terbuka dan tertutup Kita kali ini berada di tempat terbukanya Nah jadi dia di pinggiran sungai Yang ada tempat bermain untuk anak-anak Jadi ini lapangan mini yang ada karpetnya Dan ada tanaman-tanaman melindungi dari cahaya matahari langsung Di sini ada bunga-bunga rambat Lalu ada karpet Lapangannya Sehingga Sangat Enak untuk dilihat Nah ini minuman kita sudah datang Jadi kita Mencicipi makanan yang akan kita pesan Di pinggiran bataran sungai Dan melihat Jauh Alam terbuka Nah sahabat-sahabat sekalian Kita juga Ini baru pulang kerja nih Jadi kita mesan Makanan berkuah-kuah Karena suasananya Agak dingin ya Karena sudah sore hari Suasananya sudah sejuk Ini Sambil kita cicipi minumannya Kita bisa Melihat Alam terbuka Dengan pemandangan Yang bisa menghilangkan kejenuhan kita Dalam beraktifitas sehari-hari Ini makanannya tadi Kita memesan yang Mie berkuah Sehingga Kuah-kuah tersebut Menyejukkan tubuh kita Atau menghangatkan tubuh kita Lalu kita juga pesan burger Sahabat-sahabat pecinta Kuliner sekalian Jadi burger ini Sebenarnya sangat baik ya Karena memiliki komponen Nutrien Yang dibutuhkan tubuh Yaitu karbohidrat Protein Dan serat Namun memiliki beberapa Kelemahan Yaitu Memiliki lemak cenu Sehingga kita Juga harus Membatasi Mencicipinya Jadi kita tidak boleh Mengkonsumsinya Secara Perlebihan Karena Memiliki lemak cenu Yang bisa menyebabkan Kegemukan Itu ya Sahabat-sahabat pecinta Kuliner sekalian Nah Kita juga Tidak lupa Kebetulan tempat ini Ada Bendungan kecil ya Yaitu Tempat penampungan Untuk pengolahan Air minum Jadi Menambah Keindahan Aliran sungai Lalu ini Hamparan Alam Bebas Atau Alam terbukanya Pada perumahan penduduk Sehingga Menambah Kesegaran Atau Menghilangkan Kejenuhan Yang kita alami Selama beraktifitas Di kantoran Kita juga pesan Jinsam nih Sahabat-sahabat Pesinta Kuliner sekalian Nah Jinsam ini Makanan Yang sudah Kekunian Yang memiliki Mampat untuk Kesehatan tulang Baik untuk Kesehatan kulit Rambut Serta kuku Ya Jadi kita juga Memesannya Sebagai hidangan Penutup Atau Penyempurna Kekurangan Dari Rasa kenyang Yang kita Rasakan Nantinya Jinsam ini Awalnya Ngetrend di Ala-ala Korea Atau Jepang Gitu ya Namun sekarang Sudah Sangat ngetrend Di Negara kita Nah Di tempat ini Juga disediakan Tempat untuk Beribadah Ada Musola ya Sahabat-sahabat Pecinta Kuliner Jadi kita Tidak perlu Khawatir Apakah sudah Seharusnya Kita Beribadah Maka Mereka Menyediakan Agak di Atas Ini Tempatnya Jadi sambil Ini Sempurna ya Ada Kulinernya Ada Wisatanya Ada Tempat Ibadahnya Nah Sahabat-sahabat Pecinta Kuliner Ini juga Mereka Mendesain Ke bawah Dekat Ke arah Mentaran Sungai Namun Kita Tidak Kesana Saat ini Mungkin Lain Waktu Sahabat-sahabat Pecinta Wisata Sekalian Sehingga Kita Bisa Lebih Dekat Melihat Aliran Sungai Yang Dekat Dengan Tempat Kuliner Ini Nah Tempat Ini Juga Menyediakan Live Musik Tempat Live Musik Ada Juga Sahabat-sahabat Sekalian Jadi Live Musik Ini Berada Di Agak Di Tengah Gitu Di Tengah Tempat Terbukanya Ini Tempat Terbukanya Lalu Ada Juga Misalnya Kalau Hujan Kita Bisa Berteduh Di Tempat Yang Ada Penutup Atasnya Dan Ada Ruang AC Sebenarnya Kita Kalau Mau Di Tempat Ber AC Mereka Juga Menyediakan Sehingga Sangat Baik Untuk Kita Berkunjung Kemari Nah Yang Tidak Ketinggalan Sahabat-sahabat Sekalian Adalah Tempat Parkir Tempat Parkir Agak Luas Jadi Kita Lebih Leluasa Untuk Parkir Nah Ini Tempat Nama Tempat Sahabat-sahabat Pecinta Wisata Kuliner Sekalian Jadi Ini Juga Berada Tepat Di Pinggiran Jalan Besar Jadi Akses Kemari Sangat Leluasa Karena Berada Di Jalan Besar Yaitu Dua Jalur Ini Ada Ring Rote Dekat Ring Rote Jadi Kita Untuk Berkunjung Kemari Tidak Malah Khawatir Akan Macet Karena Jalurnya Dua Jalur Jalannya Dua Jalur Sahabat-sahabat Pecinta Wisata Dan Kuliner Sekalian Jalr Jalur Shreve Jalur 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 Terima kasih.